Pemirsa, 10 orang yang terlibat prostitusi online kembali diamankan dari salah satu hotel di kota Pontianak oleh petugas Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat bersama Polsek Pontirek Selatan. Dari 10 orang yang diamankan, 5 diantaranya masih di bawah umur. Inilah penggebekan yang dilakukan tim gabungan KPPA di Kalimantan Barat bersama anggota Polsek Selatan di salah satu hotel di kota Pontianak Sabtu dini hari. Penggebekan ini dilakukan atas laporan dari petugas hotel yang memberikan informasi adanya aktivitas mencurigakan di dua kamar hotel. Tak ingin kecolongan, petugas yang mendatangi lokasi langsung melakukan penggebekan di dua kamar berbeda dan menemukan 10 orang muda-mudi yang kaget saat kamarnya didatangi petugas. Dari 10 orang yang diantaranya 4 wanita dan 6 pria yang diamankan ini, 5 orang diantaranya masih di bawah umur. Bahkan satu orang anak di bawah umur ini merupakan warga luar kota Pontianak. Sudah disampaikan sejumlah 10 orang dari jumlah kota tersebut yaitu 5 dewasa dan 5 di bawah umur. Nah ini kita dapatkan di salah satu hotel di area kota Pontianak. Untuk kelanjutannya nanti kita serahkan kepada Polsek Selatan yang mana Jamail ini yang mengawal kami, yang mendampingi dan selaku untuk penegakan hutunya nanti kita serahkan ke PPA Poresta Pontianak. Sementara salah seorang anak yang diamankan berinisial AG mengaku, tarif kencan bersama tamunya sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. AG menjual tubuhnya melalui aplikasi dengan menyamarkan identitas serta nama pengguna, agar dapat mengelabui para tamu jika dirinya masih di bawah umur. Kesepuluh orang ini selanjutnya diamankan ke Mapolsek Pontianak Selatan untuk dilakukan pendataan dan diserahkan ke Unit PPA Poresta Pontianak Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, UUN Junior Ainyus melaporkan.